Kita akan coba rotor celurit atau rotor cangkul untuk karimun kotak Apakah ada perubahan? Simak video ini sampai selesai Halo semuanya, selamat datang di vlog saya Jadi hari ini saya akan unboxing sesuatu Ini adalah suatu alat yang konon katanya ini bisa menghemat BBM Dan bisa meningkatkan kecepatan dari Suzuki karimun kotak Ayo kita unboxing Ini kalau ada kawan-kawan yang sudah pernah menggunakan ini Silahkan tulis di kolom komentar ya Betul apa betul Nah ini dia Rotor, dia namanya adalah rotor Rotor Ini untuk Suzuki karimun kotak Dia beda sih dengan rotor pada umumnya Karena dia mempunyai bentuk seperti celurit Namanya rotor celurit Nah ini Bentuknya seperti ini Made in Japan Katanya sih ini bikinan sendiri Tapi saya tidak tahu ini apakah produksi asli Japan Atau dia bikin sendiri Kuningan Ini tidak terlalu tebal ya Tebalnya segini saja Nah ini Bisa dilihat ya teman-teman ya Kloritasnya seperti ini Nah Jadi disini seperti ada bekas lem-leman Atau apalah Biar teman-teman saja nih yang menilai Ini harganya murah sih harganya Rp. 80.000 Sama ongkirnya Rp. 90.000 Nih Kalau teman-teman mau beli Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya Seperti ini Ayo Ini rencana mau kita pasang disana Suzuki karimun kotak disana Ayo lanjut kita pasang Seperti ini Ini adalah penampakan mesin 1000 cc Sebenarnya kurang sih dari 1000 cc 990 sekian cc nya Kecil Mesinnya kecil Nah Yang ini Yang bakal kita ganti itu taruhnya tuh disini Karena kita bukan montir Tapi kita males bawa ke montir Kita coba aja sendiri Oke Nah seperti ini Bismillah Ini bukanya ini dulu Kemudian ada kuncinya di bawah Kemudian ditarik ke atas Nah Seperti itu aja Kita harus ingat nih yang mana yang di atas ya Nih Yang diganti tuh ini Arahnya arah ke bawah situ ya Itu arah ke situ Ternyata seperti itu Nih Ini nih yang kita ganti Seperti ini bentuknya Diganti ya Seperti itu ya Seperti itu aja ya Tinggal colok Ini namanya Plug and Play Tapi ini seperti Kayaknya ini masih asli Ini udah habis Harusnya ini diganti juga Sudah seperti itu Gantinya Oke ini remote-nya Masih remote-nya masih original Dia masih bunyi Seperti ini Kalau kita buka pintu Dia masih bunyi Tapi kalau kita tutup pintu Nah dia berhenti bunyi Oke Kita coba hidup ya Oke Hidup Ini penampakan bagian dalam Dari Suzuki Karimon Kotak Punya saya Nah Ini luas nih Bagian dalamnya Luas Kemarin saya pernah Ini satu Ini satu mobil ini Lima orang dewasa Jadi di depan ini Dua Di belakang ini Tiga orang dewasa Dan ternyata Itu Tidak dempet-dempetan 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 ini kita coba ke jalan ini ya kita coba bawa ke jalan bawa jalan apakah ada perubahan ada perubahan apa enggak ya terima kasih saya masih masih apa namanya masih mencari rasa apakah ada perubahan atau enggak seperti itu hingga sampai saat ini kayaknya saya belum bisa menemukan perubahan tersebut ini versi saya ya versi saya pribadi ya karena kita tidak dapat menguji motor ini menggunakan mesin demo atau yang lain-lainnya terima kasih kerana mencari terima kasih kerana mencari terima kasih kerana mencari hai oke teman-teman saya akan lanjutkan video tentang roter mode-model celurit ini kepada teman-teman jika misalkan ada perubahan atau yang lainnya saya akan share kembali di YouTube ya oke sampai disini aja dulu terima kasih sudah menonton